yuhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikutan menjalan-jalan virtual ke curug cibalium bareng kita jadi perjalanan jakarta sentul itu sekitar 30 sampai 45 menit itu pun gak macet karena kita berangkat dari pagi nah sampai sentul itu kita langsung diarahkan ke lewi hejo jadi nanti kita naik dari lewi hejo dipandu sama 3 guide salah satunya guide andalan yaitu kang obot ini dia orangnya gak lupa sebelum naik kita harus wajib berdoa dulu nah abis berdoa gak lupa kita stretching ya stretching atau pemanasan sebelum naik yuk kita mulai perjalanannya nah ini masih landai ya karena baru mulai nah ini ada jembatan kecil ini sih belum seberapa ya karena ini masih persawahan nah nanti juga kita bakalan melewatin rumah-rumah warga nah ini kita udah ketemu air alias udah basah-basahan mungkin terlalu dini ya kita basah-basahan tapi gak ada jalan lagi jadi mau gak mau kita harus nyemplung deh siapa itu barusan yang laut samping akhirnya kita sampai di tanjakan pertama yes tanjakan pertama dan masih banyak tanjakan-tanjakan berikutnya nah ini baru tanjakan pertamanya kita udah melehoi ya bestie oke kita mulai susur sungai susur sungai apa ya nyebrang ya nyebrang sungai nah ini sungai pertama kita harus seberangi jangan lupa bergandengan tangan karena ini habis hujan jadi arusnya lumayan deras jadi keliatannya aja tenang tapi ini lumayan kalau kita kurang seimbang kita bisa bisa ke bawah arus jadi tetep harus bergandengan tangan jadi kalau kita hanyut kita hanyut terame-rame eh gak deh bohong oke kita ke tanjakan berikutnya jadi masih ada tanjakan-tanjakan yang menanti kita di depan mata ini perjalanan kita bolak-balik kurang lebih 7 km 7 km kalau landai sih gak masalah ye masalahnya ini nanjak bo nah ini kita sampai ke Lewi Benjol Curug Benjol apa Lewi Benjol ya pokoknya Benjol deh ya nah ini ceritanya foto-foto di batu yang ada di tengah-tengah itu tapi karena arusnya lumayan deras jadi agak sulit nah dari Curug Benjol kita lanjut lagi naik pokoknya akan ketemu tanjakan terus dan jalannya tuh rata-rata setapak kayak gini hati-hati karena bambu-bambu ini tuh licin banget nah ini dia Miss Inches Miss Inches kelelahan sepertinya besti jadi dia harus tarik nafas dan buang nafas sejenak baiklah kita lanjut jalan kita menyusuri sungai-sungai kecil nah ini si Akang yang videoin biar estetik gitu ya ceritanya akhirnya kita ketemu turunan pertama tetep gak enak ya mau turunan mau tanjakan tak kenal makata sayang jadi kita kenalan dulu yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku cerita sedikit ya ketawa dulu nah ini detik-detik si baju biru atau si Miss paling alami itu dia duduk lama banget disitu dipanggil-panggil tuh ntar dulu ntar dulu ternyata ternyata dia pipis dong disitu pipis depannya ada aku sama Miss yang paling suka nanya kapan sampai bisa-bisanya dong dia duduk disitu sambil pipis depannya eike gitu kan nah ini ada onyet onyet turun gunung jadi kata si akang tuh sebenernya dia jarang banget turun ya tapi ini kebetulan lagi turun mungkin ada si Miss alami tadi kali ya jadi menarik perhatian gitu ya nah ini udah sampe dicurub cebaliung tapi sayang banget ini debit airnya lagi tinggi jadi kita gak bisa main air disitu oke kita ini sekarang perjalanan pulang tetep ya harus naik-naik gak lupa kita foto setiap spot kita foto kita berhenti kita foto kita berhenti kita foto ya gitulah ya namanya juga emak-emak gitu kan nah ini kita udah perjalanan mau pulang nih jalannya udah agak landai udah gak ada tanjakan lagi jadi perjalanan berangkat dan pulang itu beda ya besti jadi perjalanan pulang itu lebih dekat tapi tetep aja kita ngos-ngosan disini nah udah pada buluk banget ya kan ada yang lagi sampe ngelosur di tanah dong yang mau tanya biayanya dan lain-lain bisa langsung ke IG-nya oke trip sentuh segitu dulu perjalanan dari kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati